Dalam tradisi pengajaran ilmu-ilmu keislaman termasuk filsafat islam Lazimnya atau secara tradisi biasa dibahas terlebih dahulu Tema-tema yang mereka sebut dengan Ru'usun Samania Yaitu 8 pokok ilmu Memang ada perdebatan di kalangan filsafat ilmu Apakah pembahasan 8 pokok ilmu itu termasuk masalah-masalah ilmu tersebut Ataukah di luar masalah ilmu tersebut Sebagian lebih cenderung menyebutnya dengan istilah kontemporer sekarang Yaitu meta ilmu Sekalipun tidak menjadi bagian dari ilmu tersebut Tetapi 8 pokok masalah tersebut menjadi tema-tema pengantar Sebelum seorang siswa memasuki persoalan-persoalan masalah-masalah yang terdapat dalam ilmu tersebut Dalam filsafat islam Juga tidak terkecuali dari 8 pokok ini 8 pokok ilmu Salah satu tema utama dalam 8 pokok ilmu Yaitu subjek utama Artinya apa subjek yang menjadi pembahasan utama dalam ilmu tersebut Dan yang dibahas adalah 2 aspek Pertama aspek pengertian yaitu definisi Yang kedua adalah aspek pembuktian Yang terkait dengan apakah pengertian tersebut itu ada nyatanya real di luar atau tidak Disepakati oleh para filosof bahwa subjek utama filsafat islam adalah wujud Ini menjadi rumit Tadkala kita akan memadankannya dalam bahasa Indonesia Ada banyak proposal atau usulan-usulan yang sudah diajukan Tetapi juga para filosof selain menyebut kata wujud Untuk mewakili atau untuk menampilkan subjek utama filsafat Tetapi mereka juga menyebutkan istilah lain yaitu mawujud Nah dua kata ini apabila kita padankan dalam bahasa Indonesia Mungkin menjadi tugas lain yang perlu kita cermati secara seksama Tetapi mengapa para filosof mengajukan kata wujud Ini sempat disinggung oleh Ibn Rush dalam Syarhamma Baqdat Tobi'ah Komentar beliau terhadap buku Metafisika Aristoteles Di sana disebutkan bahwa wujud dalam pengertian di sini Sebagai padanan untuk istilah Ons dalam filsafat Aristoteles Yaitu mengacu kepada bahasa Arab Yang akar katanya adalah wajada yajidu wujudan Wajada isi kata kerja yang berarti menemukan Kemudian wujud yaitu bentuk masdar Yang berarti penemuan atau proses menemukan Lalu bagaimana wujud dalam bahasa Arab Juga dalam posisi masdar Dia juga bisa bermuatan isi maful Yaitu nomina objek Yang berarti temuan Nah pada temuan inilah ada lompatan antara penemuan menjadi temuan Terima kasih telah menonton